Nah, Gonzaga tuh sekolah yang menarik. Gue tuh minoritas disitu karena gue muslim, kebanyakan kan katolik. Tapi walaupun begitu, keadaan berjalan biasa-biasa aja. Gue bulan puasa, nongkrongnya di kantin, gak masalah. Yang lain pada makan, gue enggak, gak masalah. Bahkan, ada satu kejadian ya, gue lagi main bola nih. Sampai maghrib. Gue satu-satunya muslim nih yang main bola. Pas azan, temen gue, eh stop stop stop, azan azan. Panji buka dulu. Gue satu-satunya muslim disitu. Semuanya katolik. Azan, gue disuruh, eh semua disuruh berhenti. Biar Panji bisa buka puasa dulu. Cuman gue ditungguin. Jadi temen gue bilang, eh stop 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 azan azan. Biar si Panji buka dulu. Terus gue bilang, gue udah batal dari siangnya kita main bola lagi. Ayo gak apa-apa. Udah batal gue dari tadi. Ayo, ayo. Gue di Gonzaga ya. Dapat prinsip hidup. Ada sebuah kejadian. Ngebekas banget di gue. Selamanya terpatri di kepala. Jadi, di Gonzaga waktu itu ada pertukaran pelajar. Ada anak dari Jepang. Namanya Yosuke. Pertukaran pelajar ke sekolah gue. Dan Yosuke ini asli dari Jepang. Bener-bener totok Jepang. Langsung bukan lahir disini. Asli berangkat dari Jepang. Dari temen-temennya Nobita gitu. Giant gitu. Miyabi dan kawan-kawan. Dia dari situ. Dia berangkat nih. Dia di Gonzaga masih belajar bahasa Indonesia. Masih tergagap-gagap. Mungkin ngerti. Ada yang gak ngerti juga kata-katanya. Suatu hari. Yosuke di seberangnya Gonzaga ada warung. Yosuke lagi beli minum. Beli teh botol. Dari arah sekolah. Kan warungnya di seberang. Dari arah sekolah. Kelihatan Yosuke disamperin preman. Mabok premannya. Ini merah semuanya. Mabok. Malak Yosuke. Ini preman ini sangat mabok ya. Karena yang dipalak orang Jepang kan. Terus preman ini ngomong. Eh minta duit. Terus Yosuke kan gak ngerti ya. Kali ya kali. Terus premannya. Eh. Mana. Minta duit. Gitu kan. Terus dari arah sekolah. Kita ngeliat kan. Woy. Yosuke dipalak. Itu satu gons gila. Satu gons keluar. Nangkep preman itu. Gebugin. Di pejaten bar. Bukan cuman dipukulin. Diludahin. Dimaki-maki. Semua kata-kata paling kasar yang bisa lu denger. Ada di kejadian itu. Bahkan. Perman itu pake anting. Bulat gini tau loh. Anting gini. Ada satu senior. Masukin jarinya ke anting. Di set. Sini dulu. Gas gitu. Sini. Gas. Ampe putus. Itu orang. Ini darah, ludah semuanya. Kencing ada disini semua. Sekarang bilang. Hehehe. Ngapain. Gapapa biarin aja orang dia salah. Salah itu tidak berhak. Memberikan kita hak untuk melakukan apapun. Hanya karena dia salah. Bukan berarti terus kita bisa sebebasnya ngelakuin apa yang kita mau. Masalahnya. Yang lain gak peduli. Udah asli mukul-mukul. Yosuke dipanggil lagi. Yosuke, Yosuke. Sini, sini. Ini orang. Jahat. Orang. Jahat. Yosuke. Jahat tuh. Jahat. Yosuke. Pukul aja. Pukul. Yosuke kan orang Jepang. Sebelum pukul minta izin dulu. Asli dia ngomong gini. Boreka? Ya boleh. Dipukul. Oh disitu. Ditanya dulu. Boreka? Boreka katanya. Boreka? Boleh. Dipukul. Nah ini kenapa? Hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kebar yang salah. Dengerin. Besoknya. Besoknya. Dia datang lagi. Sama temen-temennya. Karena yang kayak gitu-gitu melahirkan dendam. Bener deh. Dia datang dengan temen-temennya. Banyak belasan. Ada yang bawa linggis. Ada yang bawa untuk mecahin es batu tau lu. Ada yang bawa apa namanya parang. Ada satu orang bawa kayu reng. Panjang banget. Gue gak tau. Semoga dia gak berangkat sendirian dari rumah ya. Karena tabak tolol kan dia bawa kayu. Awas tuh anak ya. Nyeberang jalan susah. Datang nih. Ke depan Gons. Termasuk si premen yang kemarin. Bocel-bocel. Sambil bawa gasper. Terus. Kan kita ngeliat. Wah gila diserang premen. Di sekolah lain. Di sekolah lain. Ya diserang sekolah lain. Kamu diserang premen. Aneh banget. Nah terus. Ketika kami sadar di depan ada premen. Gue gak tau siapa. Tapi ada yang teriak. Panggilin anak-anak THS. Mereka lagi latihan di dalam. Nah. Untuk yang gak tau. THS tuh kayak merpati putih. Tapi katolik. Bajunya atasnya biru. Bawahnya hitam. Kayak merpati putih gitu bela diri. Dan mereka emang lagi. Lagi latihan di dalam. Terus dipanggilin. Panggilin dong anak THS. Keluar nih mereka nih banyak. Terus waktu mereka keluar. Gue bingung. Mereka keluar. Sambil bawa genteng banyak banget. Terus ada yang bawa. Tau tau kayu untuk. Eh apa. Besi untuk pompa. Buat pompa air. Tapi besinya doang. Pegang aja doang. Datang beberapa. Pada ngapain ini. Terus anak-anak THS nih. Berdiri di ujung sekolah. Ini kan jalan. Di sebelah sana tuh premen. Ada satu anak THS. Megang besi nih. Pa! Dipatahin men di depan premen itu. Yang satu genteng. Ca! Yang satu. Pa! Sa! Itu premanya. Pulang. Gak bohong gue. Pulang. Gila. Ada premen dateng. Exhibisi anak THS. Sa! Pa! Ca! Yang bawa kayu reng. Ini ngapain gue bawa dari tadi. Tapi kan dendam gak ada abisnya ya. Untung hari ini kami bawa THS. Besok mereka gak dateng bawa merupati putih. Gak kelar-kelarnya. Suuuuh. Gak kelar-kelar nih. Hanya karena kita benar bukan berarti kita berhak ngomong melakukan apapun kepada yang salah. Karena itu melahirkan dendam. Kita mau nyelesaikan masalah malah nambah kan.